yang penting dasar-dasar pohonya yang utama ya di Indonesia kan kontes bonsai jadi bagaimanapun kita membuat panorama atau pencing atau on the rock atau twin on the rock itu kuncinya pohonya itu harus tatanan sesuai pakem-pakem bonsai teman-teman ini teman-teman kali ini saya akan ini teman-teman diganti media tanam bonsai panorama teman-teman di medianya ini sudah sangat parah teman-teman ya ini saatnya ganti benarnya potnya ini juga kotak teman-teman tapi nanti kalau sudah mau di konteskan bisa diganti dengan kotak ini juga kurang subur teman-teman jadi tempatnya terlalu seduh kemarinnya kita mengganti media bonsai panorama di batu ini tidak perlu mengangkat batu teman-teman jadi kita buang tanah yang di pinggir-pinggir ini kita potongi akar yang di pinggir-pinggir aja ya ini akar ini di akarnya kita potongi dari sini aja jadi enggak usah kita mengangkat batunya enggak usah kecuali nanti kalau mau ganti pot ini teman-teman kita tinggal ngasih media tanam nanti sambil kita merapikan sambil kita pilih cabang-cabangnya ya tentu sudah lama sekali nggak dipegang jadi bonsai panorama itu perpaduan dari banyak pepohonan dengan batu teman-teman jadi kalau tidak batu mungkin rap atau grouping panorama itu menurut saya itu pemandangan panorama alam nuansa pemandangan alam jadi seperti kita membayangkan melihatnya di Bali kayak di Tanah Lot kayak di Raja Ampat jadi disana itu ada mungkin batu di tengah laut atau di tepi laut jadi tercipta keindahannya jadi tumbuhi pohon-pohon banyak ya jadi nggak satu pohon dua pohon habis itu seperti luas kalau kita kesana itu luas tapi jarak pandang kita melihat keindahannya itu dari jarak yang jauh teman-temannya kita lihat dari dekat dari sana ya nggak kelihatan keindahannya teman-teman jadi kita melihatnya harus dari jarak yang agak jauh ya bonsai panorama itu banyak pohon teman-teman jadi setiap pohonnya itu kalau memang ada jarak nggak terlalu dekat minimal kalau setiap pohonnya itu harus ada mahkotanya teman-teman entah mahkota semi entah mahkota bulat itu harus ada teman-teman jadi jangan ini proposinya segini dipaksa dipanjangkan agar jadi segitiga begini intinya kita membuat pohon itu satu-satu seumpamanya kita membuat pohon seperti gruping atau rap terkadang itu banyak mahkota teman-teman seperti itu jadi seperti ini pohon dia punya mahkota sendiri-sendiri teman-teman punya mahkota sendiri-sendiri tapi intinya tetap segitiga tapi tetap ada jarak antara pohon satu dan lainnya ini harus kelihatan teman-teman jadi pohon berdiri sendirilah jadi jangan alur-alur pohon ini jangan ditutupi dengan perimbunan cabang-cabang ya nanti kesannya seperti semak ya jadi nggak seperti pohon malah seperti semak terkadang teman-teman banyak yang membuatnya masih seperti itu jadi kayak membuat bonsai formal natural ya ini namanya panorama banyak pohon apalagi dibatu kita lihat aja juga bayangkan di teping ya di teping bebatuan dimana itu ya terkadang banyak pohon di sini di sini di sini di sini nah seperti itu kalau satu pohon dua pohon satu pohon masuk on the rock itu bisa dikategorikan natural temen-temen ya natural dua pohon juga masih natural twin on the rock tiga pohon juga masih tergolong natural lah kalau sudah tiga pohon lebih sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 10 lebih itu sudah tergolong kalau dibatu itu sudah termasuk panorama alam jadi kita harus menyating batunya itu juga ngemet ya sama pohonnya terus jangan asal dibatu aja temen-temen jadi kita bisa membayangkan imajinasi kita dituntut untuk membuat agar penonton itu melihat bonsai ini seperti wah itu loh seperti di tanah lot wah itu loh seperti di pemandangan di teping sana nah seperti itu jadi tersirat ya tersirat tersirat bagi yang melihatnya jadi kalau tersurat kan kelihatan ya teman-teman jadi sampai orang itu imajinasinya bisa membayangkan kemana-mana melihat ini di Bali atau dimana atau dimana ya jadi kayak batu yang dibawa ini biar kesan ini seperti di pinggirnya laut kesan aus kesan apa itu harus kita bikin seperti itu temen-temen jadi kayak ada sungai ada apa gitu ya jadi tidak asal tumbuh di batu terus pohonnya kita ribun ya nanti kesan kelihatan kayak semak jadi pohon-pohon ini tiap pohon tuh harus diconjolkannya kita bikin mahkota sendiri-sendiri meskipun akhirnya nanti tetep segitiga temen-temennya seperti ini kan ini ada dua pohonnya nah ini pun dia juga memiliki mahkota sendiri-sendiri tapi tetep segitiga temen-temen kita lihat seperti satu pohon soalnya ini terlalu dekat jaraknya tapi kalau ini sama ini kan sudah jauh temen-temen makanya ada jarak dia mempunyai mahkota sendiri seperti ini loh antara ini dan ini kan dia kita memiliki mahkota sendiri tidak asal ribun sampai sini temen-temen ya ditutupi semua jarak-jaraknya antara pohon ini jadi nanti kelihatan seperti semak ya bukan panorama yang pohon banyak berdiri sendiri-sendiri ya memang kita membuat bonsai panorama itu dituntut imajinasi yang jadi kita kayak kayak inspirasi alam temen-temen kayak inspirasi alam seandainya temen-temen melihat di Tanah Lot Bali Wah aku mau membuat Tanah Lot Cah dipoto dilihat dari jauh jangan dari dekat temen-temen dari jauh dari sudut pandang yang jauh dipoto aja ya nanti Wah ini loh aku punya batu mau saya setting kayak Tanah Lot lah jadi di bawahnya kesan batu aus kayak di pinggir laut batunya ini pada aus lah seperti itu temen-temen bentuk batunya juga menjulang jadi intinya kita meniru alam lah temen-temen kalau membuat panorama yang mau panorama yang seperti apa kayak Raja Ampat batunya nebing pohonnya banyak disini-sini seperti di luar negeri atau dimana Cina atau pohon tinggi dia tumbuh ke pohonan kanan kiri sampai seperti itu jadi kan karya seni ini itu meskipun itu panorama meskipun itu grouping meskipun itu rap kita membuatnya tetap pakai lo patoan alam temen-temen ya patoan alam itu jadi menyerupai di alam lah nggak harus persis-persis jadi minimal ada masuk akalnya lah pertanyaan ini pon tumbuh di pinggir laut ya itu pinggir laut ada batu yang au sungai batu di atas itu ditumbuhi kayak Tanah Lot itulah ditumbuhi peponan nanti di sini dikasih ke sebu apa-apa sulitnya lagi kita tidak hanya dituntut untuk menguatkan karakter batu ini dibikin indah temen-temen kita juga dituntut kalau untuk karas seni mau dikonteskan dipamerkan kita dituntut juga proporsi pohon-pohon ini juga harus yang benar temen-temen jadi tidak asal ngerombol ya kita tata dengan komposisi tatanan pakem-pakem ya pohon umumnya ya temen-temen bagaimana tahu pohon segini nanti habisnya pohon proporsinya kebesaran cabang batang itu seberapa tuh pohon sejari itu nah seperti itu jadi jangan dipaksa asal ngerombol 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 gitu ya tetap kita perlihatkan sesuai tatanan kita membuat bonsai yang sesungguhnya bonsai natural seumpama ini diibaratkan berapa pohon ini empat pohon kita tata sesuai empat pohon itu kalau kita bikin bagaimana yang penting intinya segitiga kalau jaraknya terlalu dekat ini nggak papa ngerombol tapi kalau ada jarak jauh seperti ini 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 diisi-isi untuk menggerombolkan dibikin formal kan ya enggak tertutup semua nanti ya alur-alur pohon ini nah ini akan kita buang aja temen-temen jadi pohon ini dibahat batu ini kurang enak lah kurang masuk akal kita buang aja lagian sana di belakang juga sudah ada temen-temen ya buat ngisi ruang dimensi itu ya terus ini kita kurangi aja temen-temen yang arah ke sini ini kesan gerombol ya enggak enggak ada ruang ya besar ini kita pakai yang ke sini aja otomatis dia disini rimbun enggak mungkin kesana ya kita pakai yang ke sini aja jadi jangan eman sedang rantingnya ini dibuang satu aja tetap kita bikin pohonnya tata seperti kita membuat pohon yang sesungguhnya temen-temen cuman ini banyak pohon ya panorama jadi anggap aja kita membuat dunsai semol atau mame kita pasang di batu lah jadi penilaiannya nanti bisa grouping atau rap gitu ya kita buang aja temen-temen yang enggak enak yang menutupi alur-alur menutupi ruang kita buang aja juga menutupi kita buang ajalah tanpa saiman ya jadi temen-temen kalau kontes di Indonesia ya mau bikin panorama on the rock to win on the rock itu tidak masalah temen-temen yang penting dasar-dasar nah pohonnya yang utama ya di Indonesia kan kontes bonsai ya bukan kontes panorama atau penjing ya masih belum ada ya kontes bonsai jadi penilaian utama itu di bonsai temen-temen ya jadi bukan di panorama atau penjing ga kontes bonsai jadi bagaimanapun kita membuat panorama atau penjing atau on the rock atau twin on the rock itu kuncinya pohonnya itu harus tatanan sesuai pakem-pakem bonsai temen-temen proporsi jadi seperti tadi saya jelaskan batang segini sejari cabangnya seberapa ruang dimensi arahnya cabang ini kemana mahkota dimana proporsinya keseimbangan antara tinggi segini ini pohon besar segini itu habisnya seberapa Nah itu harus seperti kita membikin seompama pohon sejari seperti kita membikin bonsai mame lah jadi seperti kita membikin bonsai mame seompama besar segini temen-temen ya serokok ini nah serokok ini ya kalau seperti ini kan nah ini kita pendekkan jadi proporsi cabang itu habisnya seberapa nanti kita bikin seperti bonsai mame tapi ini tatanan di panorama nah seperti ini temen-temen bisa dilihat temen-temen ini contoh aja ya seperti ini kan masih dengan kebesaran batang bawah sama ketinggiannya kan masih punya karakter pohon ya temen-temen nah ini nanti kalau tumbuh ranting dia akan seperti pohon ya proporsinya seperti pohon besar lah cuman ini kecil gitu loh jadi seperti itu temen-temen seperti ruang-ruang dimensi ini juga harus dibuka temen-temen harus ada ya ya seperti kita membikin pohon sesungguhnya lah seperti itu jadi nggak asal gerombol ya soalnya ini yang dinilai bonsainya temen-temen bukan panoramanya atau apa ya panorama itulah gaya lah intinya gaya lah ini kita bukai ruang-ruangnya temen-temen ya ruang dimensi ya seperti kita membuat pohon umumnya lah jadi kalau memang nggak enak ya kita buang kalau sudah settingan batunya ketemu kita tinggal fokus ke pohonnya ya jadi pengerjaan pohonnya bagaimana kita kita bagi seperti ini temen-temen ya jadi seperti pelajaran-pelajaran sebelum-sebelumnya yang saya sampaikan temen-temen ya jadi setiap cabang membawa anak cabang nanti jadi membikin ranting dengan ada jarak ruang temen-temen setiap cabang membikin anak cabang dan ranting dengan jarak yang ada ruang jadi tidak asal gerombol ya jadi untuk membikin bonsai panorama ini temen-temen tidak usah saya jelas temen-temen ya cabang 1 2 3 mahkota anak cabang membawa cabang membawa anak cabang dan ranting ya jadi untuk membikin bonsai panorama ini temen-temen tidak usah fanatik dengan kudibatuk asli semenan atau rakitan itu nggak masalah ya yang penting kita membuatnya meskipun dari semen dari semen dan pasir itu membuatnya sealamnya mungkin ya intinya itu jadi meskipun rakitan kalau alaminya naturalnya campur tangannya semakin minim ya entah itu dari semen entah itu dari batu asli atau rakitan itu nggak masalah temen-temen intinya kita membuatnya itu sealamnya mungkin lah jadi jangan fanatik wah kalau nggak asli dibatu enggak dibatu asli kalau batunya cuman batu kotak aja ya polos gitu ya ya nggak indah temen-temen ya kalau kita pasang rakit kita jadi lebih indah berkarakter ya bagus yang rakitan temen-temen seperti itu ini main cutting temen-temen ya ini nggak ada kawat nih ya kawat cuman satu dua untuk mengarahkan yang memang benar-benar nggak bisa di terarah ya jadi membikin bonsai panorama ini tingkat kesulitannya lebih tinggi temen-temen ya jadi temen-temen dituntut untuk setting batu antara batu dan pohon ini harus harus serasi harus ngemet dituntut lagi batunya harus pemasangannya bener-bener enak dilihat ya ada ruang dimensi ada apa nggak asal kotak polos ya terus kedua kita dituntut juga untuk membikin pohonnya juga sesuai proporsi proporsinya ya jadi anatominya jadi tidak asal grombol gitu ya jadi kalau grouping seperti ini antara pohon ini 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 itu harus kelihatan dilihat bisa serasi seperti itu temen-temen seumpama ini nanti ada towinggi 1 meter kan yang nggak masuk akal temen-temen ya makanya dibutuhkan keseimbangan antara pohon ini 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 itu harus ada keserasian terus sama batunya juga harus ngemet ya susahnya itu temen-temen kalau kita bikin pohon aja kita fokus ke pohonnya ya ini juga fokus batu pohon batu pun juga ada ruang-ruang dimensi membuka ruang jauh dekatnya seperti itu temen-temen nah ini sudah selesai kita lumut temen-temen ya selanjutnya temen-temen mau ngasih patung-patungan mau ngasih gazebo itu gazebo disini atau disini atau disini dikasih patung atau apa itu terserah selera temen-temen ya terima kasih 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 terima kasih